Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang cara pengisian aeroport online Untuk guru mata pelajaran PAI atau pendidikan agama islam dan budi pekati Jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah bapak ibu klik browsernya atau buka browser terlebih dahulu Dalam hal ini kita menggunakan google chrome Kemudian bapak ibu masuk ke link atau localhost atau link yang dibagikan oleh operator sekolah Dalam mengejarkan aeroport online ini Akan terbuka seperti ini ketika di klik linknya Maka selanjutnya bapak ibu tinggal memasukkan username dan password Yang diperoleh dari user atau operator sekolah yang bapak ibu tempat Yang pertama masukkan username nya Kemudian masukkan sandi nya Pilih yang paket Pilih guru Kemudian disini akan tampil tahun pelajaran 2021-2022 semester genap Kemudian klik masuk Setelah masuk maka disini akan tampil nama guru mata pelajaran sebagai guru mapel Kemudian ada nama sekolah dan disini ada beberapa pilihan Pada dashboard ini ada bagian kiri dan bagian tengah yang nanti akan kita isikan Yang pertama adalah di bagian sebelah kiri Jadi sebelah kiri adalah perintah-perintahnya kemudian yang di tengah ini adalah tampilan daripada aeroport ini Jadi yang pertama untuk pengisian aeroport online pada mata pelajaran PAI ini adalah Bapak ibu klik yang rencana penilaian disini Kemudian Bapak ibu klik di bagian nilai pengetahuan Isikan rencananya Jadi rencana ini ada lima pengetahuan Nilai keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan perencanaan bobot penilaian harian PTS dan PAS Yang pertama kita klik nilai perencanaan nilai pengetahuan Kemudian pilih kelas Kelas ini akan ditampilkan sesuai dengan kelas yang Bapak ibu ajar Klik 7A Kemudian pilih mata pelajaran, pendidikan agama Islam dan bodi pekerja Kemudian pilih jumlah penilaiannya Misalnya disini ada 19 sampai ke 30 penilaian Sebagai contoh saya gunakan yang 1 penilaian saja Maka disini akan ditampilkan penilaian Kemudian disini ada format penilaiannya Jadi disini ada P1 Karena saya mengakukan adalah P1 Jumlah penilaiannya adalah sebanyak 1 penilaian Kalau misalnya kita memilih mengaktifkan pilihan 2 Atau sebanyak 2 penilaian Maka disini akan tampil P.2 Kalau kita memilih yang 5 penilaian Maka disini akan ditampilkan penilaiannya sebanyak 5 kolom Atau P1, P2, P3, dan P4 Serta P5 Kita gunakan yang P1 saja Jadi penilaiannya hanya 1 penilaian Kemudian pada kelompok ini kita pilih yang tulis Selanjutnya disini Bapak Ibu klik kompetensi-kompetensi yang standar yang harus tersampaikan ke sesuai ini Kita klik semua Kemudian pilih simpan Klik OK Proses penyimpanan selesai Itu adalah rencana penilaian terhadap kelas 7A Lakukan terhadap kelas yang lain yang Bapak Ibu ajarkan Langkahnya tidak usah satu per satu dari tadi Maka Bapak Ibu lebih cepat klik yang copy rencana pengetahuan Klik Kemudian disini Copy rencana penilaian pengetahuan Asal kelas yang akan dikopikan yaitu kelas 7A Kemudian mata pelajarannya PAI Kemudian tujuan kelas yang mendapatkan pengopian rencana tadi adalah Pilih 7B Klik copy data rencana penilaian pengetahuan Kemudian OK Maka rencana tadi sudah terkopikan ke kelas 7B Lakukan hal yang sama Bapak Ibu ke kelas yang lain 7C copy 7D copy Dan seterusnya Bapak Ibu sampai ke kelas terakhir yang Bapak Ibu ajarkan Kalau disini ada kelas yang beda tingkat Nanti Bapak Ibu tinggal klik yang kelas beda tingkat ini Jangan dikopikan karena beda kompetensinya Maka Bapak Ibu lakukan hal yang awal Kayak seperti pada pembuatan rencana pada kelas 7A Ini kelas 7B Maaf 8A Kemudian pilih mata pelajaran Kemudian jumlah penilaian 1 Nah disini Ini kompetensinya berbeda Ini tulis Kemudian Nah checklistan Aktifkan pada pilihan kotak checklist ini Pada kelas 8A ini Yang Bapak Ibu ajarkan Kemudian klik simpan Oke Oke Kelas 7 Nah ini kelas 8 Ada 2 kelas Berarti kita kopikan saja Kopi rencana pelajaran Klik kelas 8A Mata pelajaran Pendidikan agama islam dan bodi pekerti Pilih tujuannya kelas 7 A atau 8B Kopi Oke Nah setelah kita membuat perencanaan Terhadap penilaian pengetahuan Bapak Ibu lakukan terhadap Rencana Rencana penilaian yang lain Yaitu keterampilan Sikap spiritual Sikap sosial Dan bobot Penilaian harian PTS dan PAS Langkahnya sama kayak tadi Bapak Ibu pilih yang Seperti ini Kelasnya Kemudian jumlahnya Ini keterampilan Bapak Ibu Penilaian keterampilan Pilih yang praktek Jangan tes tulis Pilih yang praktek Atau project Kita contoh sebagai Isiannya adalah Nama penilaiannya adalah Praktek Pilih praktek Kemudian Aktifkan pada Kompetensi yang harus Tersampaikan pada Praktek Penilaian ini Aktifkan Sesuai dengan yang Kompetensi Bapak Ibu Ajarkan Atau yang Bapak Ibu Tersampaikan disini Kemudian klik simpan Oke Nah Kelas yang lainnya Bapak Ibu tinggal Kopikan saja Kayak tadi Sama prosesnya pada Seperti pada Pengkopian pada Rencana pengetahuan Yang sebelumnya Kopi Oke Nah Anggap saja sudah semua Kemudian Bapak Ibu Klik yang Putir sikap spiritual Spiritual Kemudian Nah spiritual juga Ini Bapak Ibu tinggal Klik Atau aktifkan Spiritual Spiritual Yang Nilai spiritual Yang ada disini Yang sesuai dengan Bapak Ibu Sampaikan Kalau sudah Dipilih yang sesuai Maka Bapak Ibu tinggal Klik simpan Oke Lakukan pengkopian Terhadap pelas yang lain Pada nilai Sikap spiritual ini Kemudian Berikutnya adalah Pilih Putir sikap sosial Bapak Ibu pilih Klik 7A Pilih Mata pelajaran Pada sikap sosial ini Juga Bapak Ibu Pilih Aktifkan checklist Pada Kompetensi Sikap Sosial Yang sudah Bapak Ibu Sampaikan Kemudian Klik yang Simpan Berikutnya Untuk Nilai Pas Disini Atau Penilaian harian Penilaian tengah semester Dan penilaian Akhir semester Simpan Kemudian Lakukan pengkopian Yang sama Dengan langkah yang sama Seperti pada Pengkopian Sebelum-sebelumnya Tinggal pilih Kelas Asal Kemudian Mata pelajaran Dan Kelas tujuan Yang akan Mendapatkan Kopian Format Kemudian Simpan Oke Nah selanjutnya Setelah Kita Menuliskan Rencana penilaian ini Berikutnya adalah Mendownload Jadi format tadi Setelah Terisi Maka kita download Download Pilih Kelas tujuan Atau pelajaran Kita download Ini Nilai Pengetahuan Ini Keterampilan Ini Filenya Kemudian Format Sikap Spiritual Ini Filenya Kemudian Sikap Sosial Ini Filenya Ini Format Nilai PTS Dan Pas Ini Filenya Tinggal download Saja Download 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 Kemudian Sikap Sosial Spiritual Spiritual Download Kemudian Sikap Sosial Download Kemudian Format Nilai PTS Pass Download Kita Buka Filenya Ada Lima Ada Lima Ini Blok Kita Pindahkan Atau kita Copy Bisa Kita Pindahkan Ke Bagian Folder Biasakan Bapak Ibu Disimpan Ke Satu Folder Disini Saya Buat PAI Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan BP Paste Disini Format Ini Format Masuk Ke Bagian Folder PAI Dan BP Kita Isikan Nilai Daripada PAS Sosial Spiritual Keterampilan Dan Pengetahuan Ini Pengetahuan Kita Buka Isikan Pengetahuannya Nilai Pengetahuan Yang Dioleh Oleh Siswa Bapak Ibu Sekalian Misal Disini Isikan Format Angka 0 Sampai 100 Misal Mendapatkan Nilai 90 Kemudian Disini Misal 80 Kemudian Siswa Ketiga Misal 70 Dan Seterusnya Nah Untuk Lebih Cepat Bapak Ibu Saya Copy Saja Nilainya Misal Seperti Ini Tarik Saja Nilainya Misal Mendapatkan 90 Nanti Nilainya Bapak Ibu Sesuaikan Saja Dengan Nilai Yang Diperoleh Masing Semasing Siswa Sampai Sini Kemudian Close Jangan Lupa Klik Save Simpan Pengetahuan Nilai Pengetahuan Ini Kemudian Yang Berikutnya Adalah Nilai Keterampilan Nah Keterampilan Juga Misal Kita Isikan Dengan Nilai Yang Sama Bapak Ibu Tinggal Sesuaikan Saja Nilainya Sesuai Dengan Nilai Yang Diperoleh Dari Siswa Yang Bersangkutan Ini Biar Cepat Maka Nilainya Saya Samakan Kemudian Berikutnya Nilai Sosial Sosial Ini Isinya Adalah 1 2 3 4 1 Itu Kurang 2 Itu Cukup 3 Itu Baik Dan 4 Itu Sangat Baik Saya Isikan Misal 3 Saja Yang Nilainya Adalah Baik Kemudian Salin Kebagian Bawah Atau Drag Kebagian Bawah Ini Kemudian Close Jangan Lupa Save Ini Yang Nilai Ketiga Kemudian Ini Yang Spiritual Juga Lakukan Bapak Ibu Dengan Angka 1 2 3 Kemudian Kita Isikan Satu Per Satu Terhadap Kolom Siswa Tersebut 1 2 3 4 Kemudian Close Jangan Lupa Save Kemudian Berikutnya Adalah Nilai Pas Disini Bapak Ibu Isikan Sesuai Dengan Nilai Yang Diteroleh Siswa Sebagai Contoh Sekali Lagi Saya Samakan Saja Nilainya Seperti Ini Biar Cepat Dalam Pembahasan Ini Kemudian Setelah Terisi Semua Maka Bapak Ibu Tinggal Upload Daripada Isi Format Tadi Yang Sudah Isikan Langkahnya Langkahnya Adalah Disini Import Nilai Siswa Klik Import Nilai Siswa Upload Satu Satu Import Nilai Pengetahuan Disini Klik Nilai Import Pengetahuan Ini Ini Kemudian Cari File Nilai Pengetahuan Pilih Pai Pengetahuan KD Keterampilan Nah ini Peng Pengetahuan Kemudian Upload Kemudian Disini Bapak Ibu Boleh Cek Nilainya Abhinaya Nilainya 90 Dan Seterusnya Bapak Ibu Tinggal Cek Sampai Kebagian Bawah Kalau Sudah Tidak Ada Kesalahan Selanjutnya Bapak Ibu Tinggal Klik Simpan Data Nilai Proses Penyimpanan Terhadap Data Nilai Dari Pengetahuan Simpan Kemudian Klik Oke Kemudian Lakukan Hal Yang Sama Upload Nilai Keterampilan Langkahnya Sama Tadi Ini File Nilai Keterampilan As Bapak Ibu Tolong Cermati Disini Ada Judulnya File Nilai Pengetahuan Jangan Sampai Salah Upload File Keterampilan Ini Keterampilan Double Klik Upload Bapak Ibu Cek Ke Bagian Bawah Kalau Sudah Sesuai Tinggal Simpan Data Nilai Oke Kemudian Sikap Spiritual Ini Sikap Spiritual Cari Filenya Spiritual Ini Spiritual Upload Nilai Bapak Ibu Cek Ke Bagian Bawah Sampai Bagian Bawah Kemudian Kalau Sudah Sesuai Simpan Data Nilai Bawah Sem89 Bawah Bawah Je Abra We Bawah Di Bawah Sikap Sikap Al Bo Sikap Bawah selamat menikmati klik ok kemudian sikap sosial pilih filenya sikap sosial upload kalau sesuai klik simpan data nilai daripada nilai sikap sosial ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klik ok kemudian nilai pts cari filenya pts ini pts pas klik kemudian upload nilai cek kalau sudah sesuai klik simpan data nilai ok nah selanjutnya setelah kita melakukan penguploadan terhadap nilai terhadap format yang sudah download kita rencanakan maka selanjutnya adalah tinggal mengisi proses deskripsi siswa klik proses deskripsi siswa disini pilih kelasnya 7A misal kita pilih mata pelajaran PAI pendidikan agama mislam dan budi pekerti kemudian kita tunggu sebentar sedang memproses data ya ini akan ditampilkan hasil dari input data ini terhadap deskripsi siswa nanti bapak ibu tinggal cek ini nilainya pengetahuan ini nilai raport dan seterusnya nanti kalau sudah sesuai tinggal klik simpan oke kemudian berikutnya adalah lihat pengolahan nilai disini klik lihat pengolahan nilai bapak ibu tinggal cek nilai pengetahuan nilai keterampilan yang sudah terkirim ini contohnya 7A kita akan melihat nilai pengetahuan dari pengolahan nilai yang sudah kita lakukan selamat menikmati ini adalah nilai pengetahuan dari nilai yang sudah kita lakukan bapak ibu bisa mendownload hasil pengolahan nilai ini atau nilai dalam pengolahan nilai pengetahuan ini kalau ingin mendownloadnya bapak ibu tinggal klik yang ini tombol ini bapak ibu tinggal klik ke nilai keterampilan jika ingin melihatnya nah untuk selanjutnya adalah bapak ibu bisa melihat nilai akhir kemudian juga bapak ibu tinggal langkah terakhirnya adalah kirim nilai akhir klik disini kirim nilai akhir disini klik kemudian pilih kelas yang akan dikirimkan nilainya pilih mata pelajaran ya kemudian disini bapak ibu tinggal klik nilai akhirnya atau kirim nilai akhir oke set lihat nilai terkirim disini kalau ingin bapak ibu melihat hasil nilai nilai yang sudah terkirim ini tidak ditampilkan kita bisa cek kembali pada nilai keterampilan atau nilai akhir pada siswa ini nilai pas atau PTS nya kita cek disini nilai pas atau PTS kita bisa cek kembali jika ada perbedaan terhadap yang kita inputkan simpan oke bapak ibu tinggal klik sekali lagi disini bagian bawah ya semua file yang sudah terkirim dari awal sampai terakhir bapak ibu nanti terakhirnya adalah jangan lupa disini ada kirim nilai akhir jadi semua file yang sudah direncanakan di download kemudian di upload kembali hasilnya terakhirnya jangan lupa kirim data nilai akhir nanti semuanya akan tersimpan ke dalam server jadi kalau tidak di klik kirim nilai akhirnya ini tidak akan tersimpan oleh server sekolah bapak ibu sekalian sampai disini bapak ibu pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang pengisian cara mengisi e-rapot online untuk guru mata pelajaran pendidikan agama islam dan buddhi pekati mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita lanjutkan para pertemuan lain yang lebih menarik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati